Karena banyak yang request hari ini Intan mau membahas Yipman Ayo yang request ini pasti habis terkontaminasi filmnya Donnie Yen, bener gak? Kalau bener ya teman-teman siap-siap kecewa ya karena namanya aja film Terlalu digramatisirkan Yipman itu tidak sesempurna yang digambarkan di film-film Yang bakal Intan bahas sekalang sekarang ini biografinya fakta-faktanya Yipman Sejarahnya Yipman kayak gimana? Tadjani hau nama ku Intan selamat datang di channel aku Dynasti Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasti ini Supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi Teman-teman bisa dukung Intan via Sawiria Linknya Intan taruh di description box di bawah ya Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge Juga bisa disampaikan via Sawiria Next video Intan baca semua kesan yang masuk via Sawiria Oke let's start Yipman lahir pada 1 Oktober 1893 di Bosan Yipman ini guys dia itu anak orang kaya Saat usia Yipman 9 tahun dia sudah diajari Wing Chun Apa sih Wing Chun itu? Wing Chun itu salah satu style kung fu yang identik dengan dami kayu latihannya Kaya gini nih Guru dari Yipman adalah Chan Wahsun Pada waktu itu Chan Wahsun berusia 57 tahun Dan Yipman ini murid terakhirnya Itu pun cuma ngajari Yipman selama 3 tahun Chan Wahsun cuma ngajari Yipman kung fu itu 3 tahun Karena memang dia sudah fisiknya sudah gak kuat Habis itu Yipman dioper ke muridnya Yaitu Ng Chung So Intan minta maaf ya teman-teman Karena ini bahasa kuangtung Dan Intan gak ngeti bahasa kuangtung Jadi kalau misalkan ada pelafalan yang salah Intan minta maaf Di usia Yipman yang ke 16 tahun Yipman itu bersekolah di Sin Andrew College Sin Andrew College Hong Kong Ini sekolahnya anak orang sultan Jadi ini sekolah mahal Sekolah kelas atas Dan Yipman itu salah satu jagoan di Sin Andrew School Dia itu tidak terkalahkan Enam bulan kemudian Tematnya Yipman yang bernama Lai Itu dia bilang ke Yipman Kalau teman dari papanya Itu ngundang Yipman ke rumahnya Diajak bertarung Yipman seneng Yipman happy Dia sudah overpede Di hari yang ditentukan Datanglah Yipman ke rumah Lai Bertemu dengan orang yang nantangin Yipman itu Orang yang nantangin Yipman itu Namanya Leung Bik Pada saat Leung Bik dan Yipman itu bertengkar Yipman di kalahkan dengan mudah Yipman penasaran Sekali lagi Sekali lagi Kita tanding Tanding lagi Dan Yipman kalah dengan cepat Jadi Yipman itu Kena peristiwa ini Dia malu banget Mentalnya itu Kena Seminggu kemudian Lai itu Nyamperin Yipman lagi Eh itu Leung Bik ngajak kamu ketemuan tuh Yipman nolak Enggak-enggak Malu aku ketemu orang itu Loh Orang itu Leung Bik itu Bilang kungfumu itu bagus loh Kamu tau gak siapa Leung Bik itu Dia itu Anaknya Leung Jan Lai Yipman langsung kaget Siapa sih Leung Jan itu Leung Jan itu gurunya Chan Wahsun Nah loh Ini kebetulannya kayak sinetron-sinetron ya guys ya Dan sejak saat itu Yipman berguru ke Leung Bik Sampai Leung Bik itu meninggal di tahun 1911 Yipman kembali lagi ke Fosan di tahun 1916 Di usianya yang ke-24 tahun Dan Yipman menjadi polisi untuk pemerintahan nasionalis Karena ini tahun 1916 Jadi baru saja Tiongkok menjadi negara republik Yipman ngajarin Wing Chun ke beberapa kenalannya Ke relasi-relasinya Ya ngajar-ngajar biasa gitu Gak sampai buka sekolah Yipman menikah dengan Ceng Ping Sing Dari pernikahannya dikaruniain empat anak Dan seperti yang teman-teman ketahui Di masa setelah dinasti Cing Runtuh ini Partai Komunis dan Partai Nasionalis itu Saling memperebutkan kekuasaan Yang menang adalah Partai Komunis Ini Intan juga pernah bahas Di pertempurannya Mau Cetong dan Tiangkesek Buat teman-teman yang belum nonton Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh Yipman sebagai simpatisan Partai Nasionalis Dia kabur beserta keluarganya ke Hongkong Seperti yang teman-teman ketahui Pada saat itu Hongkong belum miliknya Tiongkok Waktu itu Hongkong miliknya Inggris Jadi Yipman aman di Hongkong Tidak dikejar-kejar Partai Komunis Di tahun 1950 Istri dan anaknya perempuannya Yipman Itu harus kembali ke Fosan Untuk mengambil kartu identitas Berangkatlah istri dan anak itu ke Fosan Eh ternyata di tahun 1951 Perbatasan Tiongkok dan Hongkong ditutup Nah loh kasihan kan Jadi sepasang suami istri ini Tidak bisa bertemu Sampai di tahun 1960 Cheng Wing Xing menutup mata Itu gak sempat ngeliat Yipman Kasian ya Ini gak kayak di film-film ya Di filmnya kan bersama-sama terus Sampai akhirnya meninggal dunia Plus tak kasih tau lagi nih Di tahun 1955 Itu dalam kondisi Cheng Wing Xing ini masih hidup loh ya Meskipun sudah pisah Yang satu di Fosan Yang satu di Hongkong Yipman itu punya cewek lagi Malah dari hubungannya dengan si cewek itu Sudah punya satu anak laki-laki Yipman yang hidupnya Bak Sultan di Fosan Kehidupannya itu berbanding terbalik 180 derajat saat dia berada di Hongkong Kenapa? Karena murid-muridnya itu cuma bertahan sebentar Bertahan beberapa bulan saja Pemasukannya gak cukup Ditambah lagi Yipman Kecanduan opium Habis duitnya Ada salah satu murid dari Yipman Namanya Bruce Lee Temen-temen tau Bruce Lee kan Dia itu artis Hollywood Yang sedang naik daun Namanya aja artis Hollywood Pasti dia kaya raya Bruce Lee ini itu sayang banget Ke Yipman Menurut Intansi ini menandakan Yipman ini orang baik ya Karena sampai muridnya yang sudah kaya Yang sudah tenar itu Menurutku kalau sampai Bruce Lee ingat kayak gitu Yipman ini orangnya juga punya attitude yang baik Bruce Lee mengunjungi gurunya itu Bruce Lee ini kan artis terkenal nih ya Ya wajar dong Kalau banyak paparasi yang kepo Kepengen tau siapa sih Misalkan pacarnya Bruce Lee kek Temennya Bruce Lee kek Sampai gurunya Bruce Lee Dia juga kepengen tau Maka yaudah terkenal lah Yipman Kalau gak ada Bruce Lee belum tau loh Nama Yipman itu kita denger sekarang Bruce Lee itu menjenguk gurunya Dia membantuin gurunya Yang lagi kesulitan ekonomi Abis Bruce Lee berkunjung 7 bulan kemudian Tepatnya 2 November 1972 Yipman meninggal Karena kanker tenggorok Dan dimakamkan di Wohopsek Hongkong Sebelum mengakhiri video ini Intan mau ngasih lihat ke temen-temen Terakhir kali Yipman berlatih wincun Pakai Gami Dia nyuruh anaknya untuk Ngerekam Ini nih videonya Terima kasih telah menonton Oke sampai disini dulu Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton Buat subscriber baru Selamat datang di channelnya Intan Dainesti Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan Intan saranin buat temen-temen Yang baru saja bergabung Untuk nonton videonya Intan Tentang pergantian dynasty-dainesti Di Tiongkok Ini nih linknya Di deskripsi juga sudah Intan taruh Karena itu adalah basic Dari semua video-video Yang akan Intan bahas Video Intan tentang pergantian dynasty-dainesti Itu akan sangat berguna banget Akan sangat membantu banget Kalau temen-temen nonton film Tentang sejarah-sejarah Tiongkok Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis Dukung aku terus berkarya Dengan klik subscribe Dan bunyikan lonceng di bawah ya guys Terima kasih sudah nonton deal